Gaji pegawai swasta akan dipotong 2,5% untuk iuran tapera. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ketemu lagi dengan aku, Eno di channel Enovisial yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan. Di video ini kita akan ngebahas tentang pegawai selain ASN, Penny Polri yang ikut juga dalam tapera. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus mendukung aku ya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya. Sekarang lagi rame banget tentang pemotongan tapera. Tapi kalian perlu tahu dulu apa itu tapera. Nah tapera ini merupakan singkatan, yakni tabungan perumahan rakyat. Mungkin salah satu latar belakang pemerintah mengikut sertakan pegawai selain ASN, TNI, dan Polri ikut serta dalam tapera karena masih banyak masyarakat atau lebih tepatnya sekitar 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi pemerintah ingin membuat program untuk masyarakat agar lebih mudah untuk mendapatkan rumah. Nah sekarang kita bahas tentang berapa besar potongan tapera. Potongan tapera ini yakni sebesar 3 persen. Terdiri dari 2,5 persen yang dikeluarkan oleh pekerja dan 0,5 persen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan pekerja mandiri atau wira swasta itu murni 3 persen yang dikeluarkan dari penghasilan pribadi. Jadi kalau kita baca lagi potongan ini bukan hanya untuk pegawai swasta ya tapi berlaku juga untuk ASN, TNI, Polri, pekerja mandiri, atau wira swasta. Untuk persyaratannya adalah minimum penghasilan UMR. dan sudah bekerja minimum 6 bulan. Misalnya aku contohkan gaji kalian 5 juta rupiah maka iuran tapera yang dikeluarkan setiap bulan adalah Rp150.000 yakni terdiri dari Rp125.000 yang kita keluarkan dari potongan kita sedangkan 0,5 persen atau sebesar Rp25.000 akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi total angsuran iuran tapera kita setiap bulan adalah Rp150.000. Sedangkan bagi pekerja mandiri atau freelance serta wira usaha itu murni 3 persen yang dikeluarkan dari penghasilan per bulan. Bagi yang belum tahu manfaat dari tapera ini aku kasih tahu ya bahwa tapera ini membantu kita untuk mendapatkan biaya pendapatan bunga rendah dan jangka waktu yang fleksibel. Jangan khawatir ya jika kalian sudah memiliki tempat tinggal atau rumah pribadi dan kalian tidak mengambil manfaat dari iuran tapera ini kalian bisa melakukan pencairan pada saat kepesertaan berakhir. Di video sebelumnya juga sudah pernah aku buatkan tutorial bagaimana cara melakukan pencairan tapera. Nah semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung aku ya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.